India Open 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut, update badminton, membahas mengenai hasil pertandingan India Open 2024, di hari yang kelima, serta update bagan final India Open 2024. Yonex Sunrise, India Open 2024, HSBC World Tour Super 750. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, hasil pertandingan babak semifinal, India Open 2024, hari Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024. Di sektor tunggal putri, Chen Yufei, menang dua game langsung, 21-13 dan 21-18, atas rekannya, Wang Ziyi. Skor 2-0, Chen Yufei dari China, melangkah ke babak final India Open 2024. Di sektor tunggal putra, Kodai Naraoka dari Jepang, kalah rubber game, 13-21, 21-15 dan 19-21, oleh tunggal putra Hong Kong, Lee Chewuk Yiu. Skor 1-2, Lee Chewuk Yiu dari Hong Kong, melangkah ke babak final India Open 2024. Di sektor ganda putra, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang, kalah dua game langsung, 19-21 dan 14-21, oleh ganda putra Korea Selatan, Kang Min Hyuk dan Seo Senjai. Skor 0-2, Kang Min Hyuk dan Seo Senjai dari Korea Selatan, melangkah ke babak final India Open 2024. Di sektor tunggal putra, tunggal putra China, Si Yufei, menang mudah, 21-15 dan 21-5, atas pranoy HS dari India. Skor 2-0, Si Yufei dari China, melangkah ke babak final India Open 2024. Di sektor ganda putra, Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirak Seti dari India, menang dua game langsung, 21-18 dan 21-14, atas ganda putra Malaysia, Aron Chia dan Soh Wuyi. Skor 2-0, Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirak Seti dari India, melangkah ke babak final India Open 2024. Berikut, update bagan babak final India Open 2024. Berikut, bagan babak final, di sektor tunggal putra. Berikut, bagan babak final, di sektor tunggal putri. Berikut, bagan babak final, di sektor ganda putra. Berikut, bagan babak final, di sektor ganda putri. Berikut, bagan babak final, di sektor ganda campuran. Demikian, update mengenai hasil babak semifinal, Yonex Sunrise India Open 2024, di hari kelima, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!